hai 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 sambil ngopi menikmati keindahan alam nih suasananya nanti saya perlihatkan Assalamualaikum semuanya jumpa kembali di channelnya kaki lo bagaya kali ini ngaprak starnya dari Cimrak menuju Putra Pinggan yang ada jembatan pokoknya mah dari jembatan belok kiri pokoknya mah kesananya ke daerah Ciparakan ke daerah Ragil Pager Gunung Kresaratu Pajaten Cikalong Cintaratu wah banyak perjalanan kali ini memang sengaja berbeda karena ingin berkeliling di Kabupaten Pangandaran karena belum tahu nih semuanya kalau saya sendiri jalannya medanya seperti apa potensi di kampung-kampung seperti apa Oke cekidot aja ya saksiin dulu perjalannya semuanya kayak gimana dan nemu kopinya nanti dimana yuk ikutin kebanyakan 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 harus dilewati lewat sungai tuh itu naiknya juga di atas sudah ada jalan yang dicor dari sana tuh kita lewat ada jalan ini dulunya memang ada jembatan ya buat penyebrangan tapi sekarang sudah tidak dipakai lagi tapi sudah ada jalan yang dicor nih nah ini dulunya ada jembatan seperti ini sekarang sudah rusak kalau diinjak sih masih bisa kalau bawahnya mah masih bagus sih dan jalannya masih seperti ini ke atas selamat menikmati kejalan batu sampai jalan tanah ini nih serunya ngaprak nemu jalan yang kayak gini ini masih di Kabupaten Pangandaran jadi saat ini Pangandaran lagi giat-giatnya membangun infrastruktur agar tembus dari dusun ke dusun desa ke desa kecamatan ke kecamatan ah ini tertinggal sepatunya dicopot nah jadi ada sungai yang harus dilintasi kalau ke sebelah kanan sih tadi dekat masjid bisa belok kiri langsung ada jembatan gantung kalau sini lewat air saya petunjuknya langsung kekerjaan kenapa nih kenal sarang juragan sentot eh takas apa sentot mohon pasti lewat dia mohon mohon minta terlalu minyak kenal 155 siapa asing pajeng jalan lauk napa amin nah ketemu dengan jalan ini kita langsung kesana nah sampailah ke desa parakan kecamatan pada herang Ciparakan samping lapangan sepak bola kita masih menuju ke daerah sana ini bisa tembus ke Kalijati atau pager gunung kalau pager gunung nanti ada pertigaan kebawah kalau ke Kalijati masih lurus nih udah sampai di kersaratu saja nih jalannya sini kita ketemu yang lagi jemur kapulaga atau kapol potensi alam yang dilewati banyak sekali selain hutan produksi ada juga para petani penghasil kapol tiba di Cilempung sepertinya seperti ini tapi disini sepertinya ada bukit bagus ada view bagus tapi nggak tahu kita lihat aja bagus sih bagus sih ada view disini tuh bawah ada perkampungan ya keren lah baik kita lanjut perjalanan ke daerah pasir umbul panenjuan letaknya berada di desa kersaratu kecamatan sidamuli ikutin terus selamat menikmati terima kasih tempat 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 Pohon Mahoni Oke Kita cek-cek dulu nih Pemandangannya keren nih kayaknya mah Coba kita turun Pemandangannya keren banget Udaranya sejuk Anginnya sepoy-sepoy Nah apa salahnya kita coba Tanya-tanya sama pengelola disini nih Nah guys Kali ini Haki-haki Loh Bagaya Lagi berada di pasir Pasir Rumbul Atau ada orang yang bilang Mahonian Nah kali ini Saya sudah bertemu Ayot Termasuk pengelola disini Nah fasilitas apa aja yang ada disini Atau apa yang ditawarkan Fasilitas apa Tempat-tempat camping Tempat camping Fasilitas umumnya Atau saya musyola Atau ada kamar mandi Tempat kebersihan Biaya untuk Camping sendiri Disini Ya buat camping Kalau bawa tenda sendiri Paling Uang kebersihan Uang keamanan Bisa Oke teman-teman yang mau datang ke pasir Kumbul Bisa menghubungi Ayot Disini fasilitas untuk Camping Santai Ataupun makan-makan Bareng teman Camping keluarga juga bisa Sambil ngopi Menikmati Saya kasih tau jalan yang Gampang Nah teman-teman Jadi kalau mau ke Bukit Ini arahnya dari sini nih Ini dari Cikemulan Masuk Sidamuli Nanti di sebelah sana itu ada pasar Yang ke kanan itu ke Kalijati Nah ini yang ke sebelah kiri Langsung nemu Pertigaan lagi Nah nanti Arahnya yang ke sini Sana juga ada jalan tuh Kalau ke sana itu Menuju Cinta Ratu Nah pokoknya ada pelang ini Langsung Belok kanan Kalau dari arah sana Oke Ini adalah Pangan sepak bola Sebelah kanan Terima kasih telah menonton 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 Nah ini nampak Bukit Pananjuan Nah ini Cagar Alam Pananjung Kelihatan dari sini Hmm Pangandaran ternyata banyak view Bagus ya Oke teman-teman yang mau datang kesini nih Jangan khawatir Kalau urusan perut mah Disini banyak nih warung-warung tersedia Tentunya masyarakat setempat nih Yang berada di Sekitaran Pasir Umbul Menyediakan banyak makanan Sambil mendukung usaha mereka Apa salahnya jajan-jajan disini ya Dan Buat yang mau camping juga Udah tadi disebutin nih Disini ada sewanya Dan boleh juga bawa sendiri Tapi Jangan lupa Kalau habis camping Sampahnya dibersihin Yang jajan juga Sampahnya Jangan dibuang sembarangan Sudah tersedia Tempat sampah disitu tuh Supaya Tempatnya tetap bersih Nyaman Dan asri tentunya Dimulai dari diri kita sendiri aja Oke guys Terima kasih sudah menonton Subscribe Like Comment dan share Kita lanjut perjalanan pulang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton